Sentilan hamil duluan mencuat, Zoabas Jackson dan Cinta Brian kini didoakan segera memiliki momongan. Hubungan Zoabas Jackson dan Cinta Brian makin lengket, Raffi Ahmad beserta sang istri sepontan mendoakan keduanya agar segera memiliki momongan. Mendengar hal tersebut, ekspresi Zoabas Jackson langsung berubah. Kisah asmara dua sejoli Zoabas Jackson dan Cinta Brian sampai detik ini masih terus mengundang perhatian publik. Hal itu berlangsung sejak keduanya umbar kemesraan di hadapan publik. Di sisi lain, hubungan mereka tak hanya menyangkut tentang individu dari masing-masing, melainkan juga keluarga. Baik Zoabas Jackson atau Cinta Brian sudah sama-sama diterima di keluarga masing-masing. Cinta Brian sendiri tampak begitu akrab dengan putra Sulawati Zoabas Jackson. Begitu pula dengan Zoabas yang bisa membaur bersama keluarga besar Cinta Brian. Merasa kantongi restu, Zoabas Jackson dan Cinta Brian tak pernah segan umbar kemesraan dengan saling kontak fisik. Meski sempat kenyanyi-nyir di singgung soal hamil duluan, damun keduanya terlihat tak ambil pusing. Di tengah sentilan soal hamil duluan, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina malah nyeplos doakan keduanya segera memiliki momongan seperti Ryan Zah. Kapan ke rumah dong? Kalian belum lihat baby Ryan Zah atau anak kedua Rafi dan Gigi ujar Rafi Ahmad? Pengen sih jawab Zoabas garcap sama Cinta Brian ya. Didoain supaya cepat punya baby Ryan Zah celotuk Rafi Ahmad. Kalau sudah nikah, jangan kayak gitu dong mainnya salut Zoabas dengan sedikit salting. Melihat gerak-geri Zoabas Jackson yang salting Rafi Ahmad, makin getol goda pasangan tersebut, ya nikah cuma gak sekarang. Tegas Zoabas, wah ditolak lu Cinta. Gila, kamu ditolak Cinta goda Rafi Ahmad. Nikah iya, serius iya, Zoabas kuru-kuru beri penjelasan. Sayangnya belum usai obrolan mereka, Cinta Brian mendadak pamit ke Rafi Ahmad lantaran ia dan Zoabas Jackson sudah memiliki acara sendiri. Yaitu syuting buku harian seorang istri. Sementara itu, hingga berita ini ditulis isu mengenai rencana pernikahan Zoabas dan Cinta Brian belum diketahui kepastiannya. Meski sama-sama mendapatkan lampu hijau dari kedua belah pihak. Lanjut ke berita yang selanjutnya. Tak ada nama Zoabas Jackson dan Cinta Brian di unggahan perpisahan penulis cerita buku harian seorang istri, Serena Luna. Ada hal yang menarik dalam unggahan penulis cerita buku harian seorang istri, Serena Luna saat momen perpisahan dalam akun Instagram at Serena Luna pada Jumat 11 Februari 2022. Dari banyak tim, bahkan pemeran utama seperti Zoabas Jackson dan Cinta Brian, Serena Luna hanya merusakan satu nama yakni Felicia, Dunyat, Rosalinda, Arsjat, dan Aginya. Terima kasih dan hormat saya untuk tim yang luar biasa yang jatuh bangun berjuang bersama saya sampai episode 600 ini. Felicia Cahyadi, Nurian, Rosalinda, Mia, Makasih juga buat Erginina yang ikut sampai episode 250 katanya. Dia lantas menuliskan satu pesan yang diberikan sosok penting baginya, Serena, kalau kamu bikin karya harus kepala naga, buntut naga juga, jangan kepala naga buntut cacing katanya lagi. Terima kasih si Ngemat untuk kesempatan dan dukungan yang sudah diberikan. Terima kasih pemain dan kru yang sudah bekerja dengan sepenuh hati katanya. Serena Luna lantas memberikan ucapan terima kasih pada sang suami yang selama ini bersabar mendampinginya. Terima kasih untuk suami dan keluarga yang mendukung saya dengan setulus hati, terutama buat suami yang rela istrinya 12 jam per hari bersama laptop katanya lagi. Penulis jalan cerita sinetron buku harian seorang istri, Serena Luna, menyatakan mengundurkan diri. Pernyataan tersebut diwat Serena Luna dan diunggah di akun Instagram pribadinya at Serena Luna pada Jumat 11 Februari 2022. Mundurnya Serena Luna ini membuat khawatir pendukung buku harian seorang istri jika sinetron terpopuler tersebut tamat. Lantas apa yang mendasari Serena Luna mundur sebagai penulis buku harian seorang istri? Sinetron buku harian seorang istri hingga saat ini masih menjadi yang populer. Satu diantaranya berkat kecerdasan Serena Luna. Jika benar Serena Luna mundur, sinetron yang dibintangi Cinta Brain dan Jumat ini akan kehilangan sosok penulis penting dan belum ada penggantinya. Sebagaimana diketahui jika peran Serena Luna sebagai penulis jalan cerita buku harian seorang istri ini memiliki peran yang sangat penting? Sejauh ini, ide-ide Serena Luna membuat jalan cerita buku harian seorang istri terus hidup jadi dan diterima secara baik oleh publik. Pamitnya dilengkapi dengan kalimat-kalimat perpisahan yang cukup dramatis. Satu diantaranya, Serena Luna membagikan penggalan naskah terakhir yang ditulisnya. Dia kemudian mengaturkan permohonan maaf sekaligus ucapan terima kasih pada para pemain, kru, dan penonton setia. Terima kasih keluarga besar buku harian seorang istri. Saya, Serena Luna, dan tim sangat bangga bisa bekerjasama dengan semua case dan kru. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan, sehat selalu buat semuanya. Tuhan memberketik, Serena Luna, kata Serena Luna. Dengan mundurnya, Serena Luna ini dikhawatirkan sinetron buku harian seorang istri berakhir juga. Namun secara pasti, ada alasan Serena Luna mengundurkan diri sebagai penulis buku harian seorang istri belum diketahui. Belum lama ini, Serena Luna pernah mendapat kritik dari netizen lantaran jalan cerita buku harian seorang istri semakin tidak jelas. Apalagi dengan menghadirkan para pemain baru, membuat buku harian seorang istri semakin tidak jelas. Berikut tulisan Serena Luna dalam unggahannya. Seorang produser yang saya hormati pernah berkata, Serena, kalau kamu bikin karya harus kepala naga buntut naga juga, jangan kepala naga buntut cacing. Dan hari ini, karena kebaikan Tuhan dan kerjasama tim yang hebat, bisa saya persembahkan terima kasih Sinoat untuk kesempatan dan dukungan yang sudah diberikan. Terima kasih pemain dan kru yang sudah bekerja dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk suami dan keluarga yang mendukung saya dengan setelus hati, terutama buat suami yang istrinya 12 jam hari bersama laptop. Terima kasih dan hormat saya untuk tim yang luar biasa, yang jatuh bangun berjuang bersama saya sampai episode 600 ini.